Intro Jalan warga kerajaan Belakangan ini kita paling sering mendengar istilah generasi millennials Orang mulai sadar Jangan menganggap rendah anak remaja, anak muda Dan dalam firman Tuhan dengan jelas-jelas sekali Bagaimana dalam dua raja-raja fasal 5 Ada seorang gadis kecil Dijelaskan a little maid Kata na'ara Bukan cuma na'ara Dia maksudnya muda sekali Teens Tapi juga kecil Kecil mungkin artinya tidak berarti Bahkan tanpa nama Tanpa nama Tidak disebutkan Cuma dia adalah yang pasti Seorang gadis dari Israel Dan dia berada di tempat yang keliru Dia berada dalam environment lingkungan yang tidak mendukung Dia adalah tawanan Dan dijadikan budak Tapi anehnya Dipercaya menjadi pelayan dari istri jenderal Naaman Naaman disebutkan seorang pahlawan yang gagah perkasa A great mighty man of valor Dan dia juga disebut ke great man Orang yang hebat Tetapi Dia berpenyakit kusta Kusta gambaran daripada dosa Dosa akan merusak hubungan kita Bukan cuma dengan Tuhan Tapi dengan sesama Karena itu digambarkan seperti kusta Orang yang berpenyakit kusta Harus segera disingkirkan daripada pergaulan Harus dibuang jauh-jauh Bahkan Ya dipisahkan dari segala hal Dosa itu merusak segalanya Tetapi gadis kecil ini Tidak berdiam diri Kalau dia mau cari aman Dia diam berdiam diri aja Biarin aja Ini jenderal yang menyerang bangsanya Kalau mati kan lebih baik Tapi gadis ini Mengenal hati Tuhan Dia bersaksi Tentang Allah Israel Sekiranya Tuhan ku itu Pergi kepada Nabi yang di Samaria Pasti Disembuhkan dari penyakitnya Luar biasa iman Gadis ini Kita tahu tanpa iman Tidak mungkin menyenangkan Hati Tuhan Dalam kelompok kami Para pemimpin kalau berkumpul Saya larang Untuk mengatakan Masalahnya adalah Yang mereka boleh disebutkan Jemaat satu Kesempatannya adalah Sebab krisis adalah kesempatan Kesempitan itu kesempatan Tetapi gadis ini benar-benar Dia bersaksi Ah kalau cuma kusta Alaku itu penyembuh Namanya Yovarafa Ketika disampaikan itu Yang aneh ini Disampaikan kepada Naaman Dan Naaman menyampaikan Namanya Raja Dan mereka percaya Berapa nilai sebuah informasi Jangan percaya semua Yang ada di Sosial media Lihat siapa yang bicara Look who's talking Dan gadis kecil ini punya reputasi Rupanya tidak pernah berdusta Karena itu Bahkan Raja Mengirim utusan Ini sesuatu yang aneh kan Bayangkan seorang gadis Yahudi Ada di Perkemahan Isis Di rumahnya Jenderal Isis Anda bayangkan saja Syria seperti itu Tetapi perkataan gadis itu Merubah Yaitu sejarah bangsanya Liwat kesaksiannya Naaman bukan cuma disembuhkan Tapi dia bersaksi Bahwa di seluruh bumi Tidak ada alat Kecuali di Israel Bahkan dia Menjadi penyembah Tuhan Karena itu Jangan kalah dengan gadis kecil ini Be produce Be productive Dimanapun Anda berada Wrong environment Tidak masalah Bersaksi saja There's no God like Jehovah Tidak ada Lord seperti Yesus God bless you Dan kau akan berbuah Haleluya Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih